Dan itu kemudian belum menjamin bahwasannya itu dimurkai oleh Allah Tapi kalau Allah itu sudah benci sama seseorang Ketika maksiatnya itu berlapis-lapis Ketika dosanya itu sudah bertingkat-tingkat Dan bagaimana amnesia dia kepada Allah Dan amnesia kepada perintah-perintahnya Allah itu Sudah di luar batas maksimal kehidupan manusia secara umum Kalau manusia itu sudah amnesia terhadap perintah yang Allah berikan kepadanya Justru yang Allah akan berikan kepadanya bukan sakit Justru yang Allah berikan kepadanya bukan bangkrut Justru yang Allah berikan kepadanya bukan terpuruk Justru yang Allah berikan kepadanya bukan dia menjadi korban setiap ada musibah alam Bukan itu Tapi kalau Allah sudah benci sama seseorang Ketika maksiatnya itu berlapis-lapis Ketika dosanya itu sudah bertingkat-tingkat Dan dia sama sekali amnesia terhadap Allah Amnesia terhadap Rasulullah Tidak ingat petunjuk kebenaran yang mengatur hidupnya Maka justru Allah akan memberikan kepadanya harta Mana dalilnya Ustadz? Mari kita buka surat ala 644 Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat ala 644 Ayat yang begitu sering kita baca Karena ini termasuk awal-awal di dalam surat-surat pertama di dalam Al-Quran Yang sering pasti kita sering baca Allah menyampaikan pada ayat ini Falam manasuma dhukirubihi Perhatikan Pada penggalan Penggalan ayat ini Falam manasuma dhukirubihi Saya potong dulu disini dulu Supaya kita nanti tahu Hentakan ayatnya itu Kelimaksnya ada di mana Antiklimaksnya itu di mana Kelimaksnya di mana Antiklimaksnya di mana Maka kemudian Allah menyampaikan Falam manasuma dhukirubihi Allah berikan prolog dulu Intronya Pada ayat ini ada masuknya Kalau kami dapati Nasuh Nasuh itu lupa Mereka itu lupa Mereka bermaksiat Berbuat dosa Tidak peduli halal dan haram Laki perempuan capur aduk jadi satu Menyelenggarakan kehidupan dengan aturan dia Tidak mau memakai apa yang Allah perintahkan Tidak memperhatikan apa yang Allah inginkan Selalu yang dia lakukan itu Apa yang dia mau Apa yang dia inginkan Dan tidak peduli terhadap kebenaran yang Allah turunkan Ini intronya Falam manasuma dhukirubihi Kalau kami dapati Manusia itu sudah lupa Terhadap peringatan kami Peringatan dia Kalau punya keluarga Peringatan dia Bagaimana dia menjaga sama istrinya Peringatan dia sama anaknya Semuanya itu dia lupakan Lalu dia betul-betul Melupakan apa yang Allah perintahkan Dia melupakan perintah Apa yang Allah perintahkan Perhatikan Sekarang mari Masuk kepada Kelimaksnya Maka Allah mengatakan Fatahna alihim abu'abakul lishayin Fatahna alihim abu'abakul lishayin Hatta idha farhu bima'udhu Sampai disini Kelimaksnya Maka kemudian Akhirnya Allah menyampaikan Kalau kami dapati Ada manusia Sudah melupakan Peringatan-peringatan besar Yang kami berikan Dalam kehidupan mereka Yang harusnya menjadi Petunjuk kebenaran Dalam kehidupan mereka Maka Kelimaksnya Allah itu Maksudkan apa Fatahna alihim abu'abakul lishayin Maka kami akan bukakan Pintu-pintu kesenangan Untuk mereka Pintu-pintu kesenangan Itu untuk mereka Itu apa Ya kesenangan duniawi Allah akan memberikan Kepada mereka Kesenangan Bukan kebahagiaan Disini disebutkan Abu'abakul lishayin Hatta idha farhu Kesenangan Bukan kebahagiaan Senang-senang mereka Akan terus senang-senang Ketika punya ini Senang-senang Ketika punya ini Senang-senang Terus dibukakan oleh Allah Dan Allah akan menggampangkan Dan Allah memudahkan Segala infrastruktur Yang diputukan oleh dia Supaya dia mampu Bersenang-senang Dalam masalah mobil Dalam masalah motor Dalam masalah rumah Semuanya Allah akan mudahkan Kalau Allah sudah benci sama orang Masya Allah ya Jadi kalau Allah itu Sudah murka sama seseorang Allah sudah benci sama orang itu Justru Allah itu Kelimaksnya Allah akan berikan kepadanya Apa yang dia mau Supaya Supaya dia bertambah senang Hatta idha farhu Disebutkan di ayat ini Hatta idha farhu Sampai kemudian Dia bersenang-senang Dengan apa yang kami Berikan kepadanya Ya ketika mereka Senang-senang Mereka dapat apa aja Mereka mau minum Bisa Mereka mau memperlihatkan Ini bisa Mereka mau foya-foya Bisa mau pesta Apa saja Gampang Kenapa Duit tidak lagi menjadi Pikiran bagi mereka Kalau orang Jakarta bilang Sudah tidak ada nomernya Tidak ada nomor asinya Uangnya itu sudah Tidak ada nomernya Maka Allah mudahkan Semuanya untuk dia Kalau kita Kemudian Kalau Allah sudah mendapati Orang itu sudah Melampaui batas Hatta idha farhu Bima utuh Sampai dia bersenang-senang Dengan apa yang Allah Berikan kepadanya Antiklimaksnya Allah kemudian Sampaikan Akhatnahum baktadan Fa'idahum umlisun Setelah dia senang-senang Dalam beberapa waktu Yang ditentukan oleh Allah 10-20 tahun 10-15 sampai 25 tahun